Hai ini panitia lagi cerita ini mah kalau Ustadz ramah enggak ada parcel enggak ada berkat itu jadi fitnah Bini suka ngatain ngaji di mana masa ngaji enggak buah apa-apa jam 3 begini baru nyampe rumah ngaji apaan jam 3 itu makanya ya maaf ini mah bukan lagi minta bukan supaya Ustadz pulang enggak bawa fit fitnah gitu enggak minta enggak minta biar ngarti jadi orang nyaut panitia udah disiapin ya berarti kena gua kalah kali pengerin dah saya pengen ceramah biar kelihatan kayak orang bener Oh iya sempat disebut bener kata guru saya orang disebut bener kalau matinya khusnul khatimah enggak ada fitnah masuk syurga itu jelas orang yang paling bener dihadapan Allah jadi kalau hari ini saya pakai kain sarung baru kelihatannya kayak orang bener saya ceramah kelihatannya aja Hai sebetulnya malah lagi nyari DP ninja ini mohon ikhlas guru-guru saya mohon ikhlas bapak-bapak saya orang tua kita ikhlas guru kita ikhlas Allah Ridho kita pasti masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita guru-guru kita Amin Lura bisa naik pangkat jadi Dewan dan mudahan semuanya jadi pejabat-pejabat Amin guru saya maafin Pak Lura gimana Pak Lura maafin Pak Lura banyak ya Allah komplit amat teman izin ya Allah orang gede yang semudah saya pulang dah iya iya ini saya nggak enak amatin senior-senior saya di bawah saya di atas udah duduk aja kita ngobrol aja dah mencukiu aja dah Pak Lura maafin ya kalau orang maafin ya izin kemana nih izin drama dulu ini nggak enak listrik belum dibayar di rumah juga al-mukarram Bapak Muhammad tokoh masyarakat kita cek 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 di semen cek al-mukarram Bapak Haji Mardijoy tokoh masyarakat kita juga ada Bapak Binsa bin Amas juga Bapak Samin tokoh masyarakat kita Akhin Al-Qirong Kiya kita guru kita Bapak Muhammad Handi Sukandar SHI juga al-mukarram Bapak Abdul Kahfi SAK guru-guru kita kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur pimpinan-pimpinan kita pacamatnya Pak Lurahnya RT RW nya mudah-mudahan sehat panjang umur banyak rejekinya senantias Allah mudahkan dalam tugasnya dan kita semua yang hadir dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad ibu-ibu saya orang-orang tua saya tokoh muda mama saya ustadah saya enggak sebutin satu-satu mohon maaf kenapa saya enggak sebutin karena emang enggak ditulisin sumpah demi Allah kalau ada saya bacain mohon ilhas guru saya saya terburu-buru karena di belakang saya Masya Allah orang-orang besar semua ini senior-senior saya saya jadi malu ini enggak enak ini apa pulang aja udah ya 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 kita ngaji dikit ya saya pernah ngaji kata guru saya di dalam siirnya Imam Gadali Karangan syarahnya Sehnawawi al-Bantani dalam kitab Mara kilobodi ya ada syair yang enak cuman kalau bahasa Sunda lebih enak tapi disini saya yakin bukan Sunda ya Hai sama saya juga saya sama saya juga pernah di Sunda tapi bukan orang Sunda emas saya Arab Hai emas saya Arab TKW TKW bagian nyuci beras rumahnya nggak percaya kalau ngomong berapa-berapa aja saya ngaku Arab ngeliat hidung ya masa emanya Arab anaknya hidungnya begitu ya kan orang yang hidungnya pesek Insyaallah panjang umurnya Amin karena nggak boros nafasnya survei membuktikan orang yang hidungnya kecil itu nafasnya sakaratul mautnya bisa buat dua tiga hari karena kecil tapi kalau yang hidungnya gede logang hidungnya gede ketinggian Nah itu cepet kita tiga sehari-hari dia dua jam setengah habis karena boros hohohohohoplak hati ini buat nyenangin orang yang hidung-hidungnya kecil jadi bukan pesek namanya tawadu bukan hidung pesek tawadu saking tawadunya saking sopannya sampai nunduk ya agak buru-buru saya ceramah biar cepetan dikit jam berapa ini selesai kuat sampai jam 11 kuat sampai jam 12 kuat sampai jam 1 kuat sayang nggak terusin aja ntar sampai jam 1 ada Ustadz ceramah di sini sampai 2 jam ada juga sampai 3 jam ada juga cakep udah berapa Ustadz yang mati di sini ya bukan kalau penceramah 3 jam sampai bebusah belum pernah ngeliat penceramah sampai gumuh ini disiapin tisu tisu kan berarti buat ngelap gumuh ya tahu banget lagi panitia yang ceramah dikasih larutan ya tahu kalian yang penceramah emang lagi panas dalam kali dari sore hujan mulu nggak apa-apa air juga nggak apa-apa Ustadz itu memang kudu minumnya air aja nggak usah makan kerja lama-lama mati dia boleh Ibu Ustadz boleh minum jus boleh Ustadz boleh makan kue gorengan boleh kalau air doang ya emang udah rejekinya mau gimana ini menjelasin bukan berarti minta kue bener lagi dijelasin Ustadz boleh minum jus boleh pajama minum jus boleh baluran minum jus boleh penceramah boleh ini mah lagi-lagi cerita bukan berarti minta masing-masing muda pada tua kalau ada tamu biar paham itu caranya tuh jadi kalau orang cerama pakai ilmu saya pakai akal karena emang ilmunya kagak saya akalnya saya banyakin bapak saya sering bilang akalin kalau ngomel tuh akalin enggak kena akal pakai gitu bapak saya kalau ngomel enggak pernah ilmu in enggak pernah Emang dia tahu anaknya nggak ada ilmunya laga dong sebabbul ya kirang bu kirang enggak apa-apa emang harus kirang kemarin gara-gara kopi dua tak dua dua tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain ngomong aja kita pakai masker enggak suaranya bobo 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 kita mau ke pasar enggak boleh padahal duit-duit kita iya tersiksa gak gara-gara kopi saya aja ngerasa bego gara-gara kopi jujur Bapak izin komandan saya merasa bego gara-gara kopi biasanya kita mau makan cuci tangan ini gara-gara kopi udah lima kali cuci tangan enggak makan-makan bego ya di sini begitu enggak Oh enggak berarti saya doang yang bego kalau sama ya berarti kita bego berjamaah kita doain saudara kita yang kena kopi tetangga kita masyarakat kita syahid di jalan Allah Amin udah enggak udah meninggal mah udah nggak mikirin lising kita kena masih hidup bener ya bu masih bikin mangemok 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 buang kek buang kek nyumbang yang keliling aja gitu namanya buang kek bukan itu ya enggak papa ngutang terus aja ngutang nggak papa nggak apa-apa yang penting mbak tayar kita mau berangkat ngaji ngutang pulang ngaji bang selesai negeri kita juga terkenal kok nggak di kampung nggak di kota rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya ut terus ngutang terus eh bagaimana enggak ibu jujur kita pulang dari sini kuka pintu lihat di depan rumah ada motor udah lunas apa belum masuk ke ruang tengah ada kulkas ada TV udah lunas apa belum terus ke dapur ada kompor ada rice cooker udah lunas apa belum nggak usah nyaut ibu ibu buka jendela bunyinya kredit kredit rumah aja paham kalau di dalam rumah isinya kredit terus aja nggak papa jarang ada penceraman nyuruh nerusin utang bener eh nggak usah pakai diajarin ibu lihat perumahan bisa diutang nggak lihat soro motor bisa diutang nggak lihat mobil bisa diutang nggak apa yang nggak bisa diutang di negeri kita bener sampai ke seragam pengajian bisa diutang enggak ambil jangan pakai ditawarin seragam pakai nunggu aja menunggu suami saya aja selama-lamakan udah lihat kok suami lu Bang sang enggak buru-buru banget ngurusan duit mah berangkat ngaji juga nggak bakal dibagi ya kan iya kan ya kan Hai nah gilang bikin gilang jadi habis copy mudah-mudahan tuh copy kagak balik lagi najung dia balik ke sini kita hajar deh ya bener ya penting ibu sehat emak girang orang sehat orang banyak ketawa berarti sehat panjang umur di rumah nggak ngomong sama suami dua tiga hari boro-boro ngomong ketawa juga susah ketemu saya ketawain saya biarin kalau saya dianggap kita PA nggak apa-apa malam ini kita PA berjamaah ada bab saya kalau cerama babnya bab hahaha cerama saya ceramah hahaha yang dengerin saya ceramah juga kudu hahaha karena ilmu saya ilmu hahaha nanti kita pulang ke rumah sampai di rumah dapatnya dapat ilmu udah hahaha pusing-pusing amat cari senang cari senang jangan cari susah-susah udah turunan mak susah Bapak susah Nenek susah sampai ke kita suh ada lagunya lagi buat apa susah buat apa susah-susah itu tapi masih susah aja itu Ayo Girang Ya Rabbi Bil Mustafah berlemako sidana wakbirlana mamado ya wasial kurang-kurang keras kurang keras saya mau ngecek dulu dah ini kampung apa namanya kejarin saya pengen cek dulu dah dikejarin ini kira-kira Bapak sama Ibu ngajinya pintar mana lihat dari tadi suaranya kayak berat amat apa bis kuda hujan kali ya kepada kisut hehehe iya kaki-kaki kalau kena hujan kisut coba dari dilihat di dalam kain sarungnya kisut hahaha makanya kata Bapak saya laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung Insya Allah ntar anaknya banyak ya enggak enggak makanya sarung kan begitu dulu berkat diambil sarung diambil gitu sosis dicomot ya sekarang saya pengen cek dulu dikejarin nih ngajinya pintar mana nih Bapak alhamdulillah ibu dulu ikutin saya bu bismillahirrahmanirrahim cakap inna apa inakal kausar pasal lili rabbi kawan har inna syani akawad al-betar ibu diam dulu sekarang Bapak izin izin kemana ibu diam dulu dengerin kira-kira suami kita suaranya kaya pak bismillahirrahmanirrahim itabarakat lagi biadihil luku walaqlisya ilum kadir alazi ayo pak alazi ayo pak alazi ayo 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 udah berapa kali dihayu-hayu enggak ada Hai coba ibu bismillahirrahmanirrahim ikut luhu allahu ahad Allah iya kan cakep enggak itu nyambungnya enak kalau Bapak mah diem aja aja nggak pikirin itu lagi diapain kayak mabok cubung gitu Pak katanya kalau istri harus dialem aja harus disenangin jangan disakitin istrinya di alam aja digirangin aja karena dia dari tulang kita yang bengkok Pak jadi kalau tulang bengkok itu kalau kita paksa kita lurusin yang bengkok patah harusnya dielus aja gitu pakai cepean pagi pakai cepean ya nurut makanya kenapa kalau kita bangun pagi nggak dikasih kopi bukan karena bini kita pelit kenapa bini kita suka ngutang bukan karena suka ngutang karena suami ngasih duitnya kurang bener bu pagi minta kopi marah coba kasih 10 juta keluar nggak kopi kuenya keluar nggak makan siang belum masa kasih lagi 10 juta keluar nggak kira-kira komplit nggak masakannya malam kira-kira tidur pulih miring supaya nggak miring kasih lagi 10 juta kira-kira miring terus nggak hahaha Hai masih melintir dongul ceban ya kan Hai jadi kenapa romannya suami eh istri kita gampang kesel karena Bapak ngasih duitnya ku bener ibu biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih du biarin suami kita enggak keren asal bagi biarin suami kita hitam asal selalu ngasih biarin suami kita pergi dua tiga hari asal sebelum pergi ninggalin udah pak kita nggak perlu dandeng nggak perlu Pak bener ini buat apa suami ganteng keren kalau nggak pernah ngasih tuh kan bener ini Hai ibu Hai bahkan kita Pak percuma ngaca gitu dandan Hai kalau nggak pernah bagi udah ibu duit aja bener ya bu sama-sama dimana-mana juga begitu makanya kenapa sampai istri berani ngutang seragam bukannya pengen ngutang Hai dia emang beli juga lama diajak ke pasar digandeng wuh digandeng terus ke pasar sama suami lihat toko emas digandeng mau milih-milih baju digandeng itu bukannya cinta suami empok pelit Hai karena dia tahu kalau dilepas belanja mulu ya jadi hari ini mohon ikhlas nih ya mohon ikhlas guru mohon ikhlas saya ceramai ceramah hahaha saya ngajaknya girang jangan ngajak susah dari atas kelihatan yang cakep banget juga kelihatan orang orang yang enggak mau ketawa cuma dua satu sakit kurang sehat dua penyakutang kelihatan mukanya banyakan urusan bener emang jadi lurang enggak capek capek emang jadi pacamat enggak capek 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 bu capek makanya bikin senang Hai polisi juga bikin senang jangan dibikin capek kasihan KDRT KDRT enggak usah lapor polisi enggak usah belum diproses udah dicabut lah kita musing-musingin orang doang ya berantemnya cakep anjing lu lu nyan anjing anjing lu lu nyan anjing berantemnya mah keren nyan anjing-anjingan tapi kasihan yang kasihan siapa anjingnya belum datang anjing lu nyan anjing gampang ibu saya kasih tips supaya jangan lapor polisi KDRT supaya jangan ngerepotin RT RW lurah camat enggak usah lapor ke situ kalau urusan rumah tangga saya kasih tahu semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan Raja Presiden Insinyur Profesor keluarnya dari rahim perempuan jadi kalau punya suami galak punya suami pelit jangan dilawan pakai mulut angkat rok pelan-pelan bilang kembali ke tempat asalnya kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini puter pulanglah pulang kita keluar dari lubang undang-undang masuk lubang ujungnya kita mati tidak dikuburin ke dalam namanya lubang kubur selesai hidup dari lubang-lubang doang habis ngapain musim-musim benerimu kita komitmen dalam sholat kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil selesai nggak ada yang kita bawa ibu ada suami ganteng mau ngikut enggak dia bilang aku janji sama kamu sehidup semati bah kentut kentut pokok kalau ada bilang mama aku cinta kamu sehidup semati kentut kentut ya baru-baru sampai mati ngantri ke rumah sakit atau jogah bener yang capek jadi perempuan jadi perempuan capek apalagi pagi kerja siang kerja malam mau dikerjain gak berarti-berarti nyari senang nyari senang biar kiram mohon izin Palora saya ngajak warga biar kiram saya nggak berani kalau diundang ceramah suruh bikin orang bener saya nggak sanggup saya aja nggak jelas ini benernya dimana ya tapi kalau bikin rame Insya Allah rame nggak rame pakai duit balik hehehe 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 jangan susah-susah karena duit cuman pakai ribut-ribut ya terus ibu terus-terus nggak apa-apa yang penting kirang ya ibu ikhlas saya ceramah segitiga ngaji ngaji jangan banyak-banyak saya kalau ngaji ayatnya nggak banyak-banyak karena kata guru saya Nabi juga pernah bilang beliho Andi walau Ayah sampaikan kepada kalian Andi dari aku walaupun satu ayat Hai enggak disuruh 100 ayat enggak 10 ayat enggak saya juga enggak bakal sanggup 10 ayat karena belum hafal bener seayat aja nih ayat muludan nih yang sering kita denger dari kori Hai saya minum boleh Hai emang ada air doang kalau ada makan saya bilang saya makan boleh enggak ada yang dimakan boleh dari mana ya maafin ya ya panas dalam ada larutan yang bagus nolap larutan japtaki makil habis keceblokan segini ya ngaji dulu mohon maaf saya agak terburuk-buruk karena saya pikir banyak pejabat-pejabat di belakang saya mohon ikhlas guru ini saya bukan enggak hormat ini kenapa saya duduk di depan karena panitia saya nyiapinnya bukan saya minta korsi bukan saya juga sebutnya kasinggung kalau cerama dikasih korsi perasaan udah tua bener kita mau pulang dikasih tongkat ya maksudnya udah gitu dijemput dituntun lagi ya itu yang ceramah yakin penceramanya kuntet korsinya gede Iya korsinya gede meja kecil emang buat air doang kali kalau buat kue nggak muat ini maka kanan-kanan panitia gue tahu udah enggak aja beri kasih tisu dia pikir cerama pasti gumoh nih nih kalau kalau tisu sampai habis ganti kanebo basah ya jadi nggak pakai gelas lagi kanebo aja isep-isep nengen nengen neng pantes banget di belakang ngomong itu Ustadz gila kali ya isep-isep kanebo mohon ikhlas kiai nah kalau mau ngaji sama kiai ada pengajian mingguan ada pengajian bulan nama kiai ya Ustadz Kapi ada Ustadz Hendri ngaji namanya kalau sama saya siar harus lame lampunya harus terang siar kalau gelap-gelapan bukan yang ngaji ya ini terang panggungnya gede lihat foto saya gede udah MC bejejerno MC juga paling pinggir tuh nggak kelihatan mukanya bibir doang gue pelawak juga beliau pelawak juga cuman belum kaya bubar kalau saya udah lama udah lama masih kenalkan Ibu akribatrio Mbak pasti inget lah ya kan bener ya yang main para pencari Tuhan yang jadi Ustadz Ferry yang jadi Ustadz takut banget banget sama bininya itu aku aku yang jadi Ustadz bari dagang pisang itu gua ya kelihatannya aja disini terentakut sama bini ya aslinya mah ya ya laki-laki berani sama bini kentut karena emang begitu kata guru saya laki suami harus selalu salah dan siap ngalah di hadapan perempuan baru mulia di hadapan istrinya bener jadi suami apapun yang dilakukan suami pasti salah bener nggak abang salah mulu kita kan dirumah mulu salah dirumah mulu kita pergi ngayap mulu salah lagi kita minta kopi salah nggak ngasih duit salah udah disiapin kopi kita nggak minum salah salah mulu suami mah bener Ibu makanya rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu suami maaf abang kita nggak berasa nih pelan-pelan lagi mau dibunuh ya bagaimana kagak mau mati Ibu suami nggak megang duit tetap istri minta suami lagi enggak ada usaha tetap istri minta suami kagak kerja tetap istri minta bahkan pagi sore siang malam suami enggak megang duit tetap istri minta itu Bang yang bikin kita cepat mati jangan susah-susah jangan dibikin susah hidup simpel lapar makan ngantuk selesai senang ketawa bener ya susah nah nangis selesai mau ngapain pakai nggak bisa nangis air mata kering ibu makanya suami diemin aja mau ngapain pakai cemburu hari gini udah umur di atas 50 cari senang abang abang umur di atas 50 cari senang walaupun hidup bukan untuk senang-senang tapi cari senang simpel aja bini maunya duit kasih duit nggak dapat cari begitu aja selesai nggak Bu buat apa juga suami ganteng kalau nggak pernah ngasih-ngasih tentau itu pakai cemburu-cemburu kalau masih cemburu aja udah tua suami ajak ke tengah lapangan lihat hujan gede geledek gede lihatin dari jauh antri suami ke tengah lapangan kita lihatin dari jauh kira-kira geledek nyamber apa kagak kalau geledek aja nggak nyamber apalagi cabe-cabean begitu dong suami udah kagak ada duitnya hitam dekil masih cemburuan aja cuman empuk doang yang mau kuntilanak aja gedeg laki-laki nggak ada duitnya perempuan di mana yang depan zaman sekarang bener bebasin bebasin jangan dibikin susah girang aja pusing-pusing goyang aja begitu tuh orang Islam boleh goyang boleh siapa yang bilang orang Islam nggak boleh goyang Hai ibu di depan suami nggak goyang kesel nggak suami pasti juga ngomong kayak gedebong cawlu gue botong pisang bener goyang ibadah tanya kiai kita orang Islam boleh goyang boleh asal goyangan yang ngajak ibadah orang Islam boleh nyanyi boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah makanya di mana taklim lagunya nggak ada di ruang karaoke lagu taklim lagu taklim bener ya Bu boleh nyanyi boleh inget waktu mulu dan ayo kita nyanyi dah biar girang Mari Oh Mari Mari baca soal awat Nabi inget nggak lagi itu hijau ngelapa lagu itu biasanya umurnya udah lumayan kalau anak-anak nggak bisa kalau anak-anak lagunya yang Sabian yang yang malu-malu tapi dia nyanyi inget lagunya yang iyo jom malu ya jom malu ya kita doain adik-adik kita besok jadi kiai besar Amin jadi pengusaha kaya Amin besok ada yang janti Regenerasi jadi lurah jadi camat jadi wali kota Amin hidup tinggal nunggu giliran Bu yang muda gede yang gede tua yang tua selesai udah sampai disitu doang jadi udah tua jangan pengen apa-apa pengen kan senang aja terpanjang umurnya ya udah tua masih repot aja ada katanya janda gatel Wah saya baru aneh emang ada janda gatel eh bener ketemu saya malam Senin tuh Bu di tiang listrik lagi begini aja Oh enggak bawa salep kali dia hai 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 Ayo Ebo girang-girang di rumah udah capek kita sama suami seharian enggak nyengir-nyengir pisang depan saya nyengir biar girang kalau perlu ntar pulang depan pintu hahaha mau tidur hehehe mau ke kamar mandi hehehe suami pasti ngomongnya dikit hehehe bini gua gara-gara ngerin aja akhri cerah mah Ayo Mario Mari Mari Baca Salawat Nabi Mari Baca Salawat Nabi agar kita semua mendapat sopan dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat Marilah Marilah hai 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 jangan kaku-kaku mau ngapain sih umur di atas 50 Abang bener sopan di depan Kiai bener enggak salah tahu waduh kita di depan Kiai bener enggak salah Kiai duduk tiga jam kuat kita udah ngadepin Kiai tiga jam umur udah di atas 60 kolesterol naik bener boleh geleng-geleng boleh ngapa sih goyang boleh boleh ngapa sih goyang juga ibadah ada goyang yang ngajak ibadah ada lihat lagi zikir goyang nggak illallah lah ha illallah lah illallah goyang nggak itu boleh nggak ibadah bukan makanya kata orang tua dulu goyangin kepala kampung kita kering kagak ada banjir Hai coba Bapak tanya mana yang mantap bikin banjir yang digoyangin apanya coba yang paham yang paham yang paham yang udah umurnya 40 ngeblok keselangan ini sengketa sering banget bikin banjir untuk pakai sendal ngeblok goyangin kepalanya kata Kiai Insyaallah negeri kita aman enggak ada banjir makanya orang tua dulu lihat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lihat emak kita kesel pegang dada mau masak nggak punya beras la ilaha illallah mau nyuci nggak punya sabun la ilaha illallah mau kondangan nggak punya duit la ilaha illallah suami nggak pulang-pulang susah senang curhatnya ke Allah cakep nggak itu ayo bu kita masih audisi siapa yang paling bener belum tentu aja bisa jadi yang cerah mata kabur yang dengerin cerah mata waduh akhirnya ada yang dengerin duluan masuk syurga ini yang ceramah nggak jelas ya kita nggak pakai yakin Bang masuk syurga diri di ujung-ujung nggak mungkin kenapa kita maulid karena orang tua kita maulid makanya simpel kalau pengen punya anak bisa ngaji emak bapaknya kudu ngaji pengen punya anak rajin ke masjid ibu bapaknya kudu rajin ke masjid pengen punya anak soleh emak bapaknya kudu soleh nggak bisa kita sendirian kenapa kita maulid karena orang tua kita maulid ibu saya bisa mimpin tahlil bukan karena saya udah ngelawat enggak sebelum masih kecil saya udah diteng-teng sama orang tua saya asal ada orang yang meninggalnya ada orang mati nih bu masa udah teriak jangan kemana-mana sore ntar ikut bapak lu habis kisah kemana mak mak bapak lu mau tahlil Iya mak emang apa sih mak mak nggak masak pepetan cepetan begitu ntar kalau waktunya tahlil jangan duduk di belakang kata emak saya duduk deket kiai di depan kiai duduknya Emang apa mak lempengan itu makanan banyak akhirnya sampai sekarang saya nggak berani membidahkan tahlil nggak kayak orang-orang di saat orang nggak demen maulid saya pengen terus semangat maulid kalau ada orang bilang Oh maulid nggak ada dari sononya jawabannya gampang nggak usah kesono kesini aja nih ya nih disini lagi maulid ini bener jangan dibahas ketinggian ibu Oh tahlil itu bidah saya nggak berani nggak berani membidahkan tahlil kenapa karena itu tempat jajanan saya kalau ada yang mati masa udah ngomong no ada yang mati lagi noh yang kemana-mana tuh gitu karena habis hidup pasti mah nggak ada orang hidup terus-terusan Aina mataku no yudri kumul mautu alokuntum viburu jimu sayada dimanapun kita ada kondisinya bagaimanapun kematian yang selalu ngikutin kita siapapun pasti mati makanya ajarin anak-anak ngaji biar besok bisa mimpin tahlil ken sempet viral tuh punya saya cuma ilahruhi bapak ini bin bapak itu bapak itu bin bapak ono bapak yang ini nih bapak yang ini bapak itu tuh bin bapak yang itu nyingini yang itu nyingini Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di belakang Bapak Haji yang ini nih Bapak Haji yang ini nih yang kuburannya udah kealingan Tembok Bapak Haji yang itu tuh bin Bapak Haji yang itu Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya Udah ketiban triplek Udah pada pindahan Kiral tuh Luarnya azaztuknya gak ada Gak tau tapi yang rame saya keluarnya Kalau yang mau Spesial ada ijazahnya itu gak bisa Gak begitu Sebab anak pinter dari Bapaknya Bapak dari Bapaknya 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 dari Bapak Bapaknya Murid pinter dari gurunya Guru dari gurunya 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 dari Guru Gurunya Sebetulnya kita semua nih gak bisa apa-apa Kalau gak ada orang tua gak ada papanya kita Sehebat-hebatnya kita keluarnya dari mana Dari rahim peram Emak yang luar biasa Bukan anak yang luar biasa Ibu Bener Anak jangan bangga ibu punya anak pinter Gulia S1, S2, Empat-Empatnya Gulianya S3 Kebanyakan S beku ibu Lihat di preser Jadi jangan bangga Jangan gira Oh punya anak pinter duitnya banyak Ibu sakit Taga pulang Lagi banyak kerjaan Lagi banyak urusan Sedih gak ibu Sakit yang harus didampingin anak Gak ada anak Bener Oh anak satu lagi kaya Saking pinternya kaya Di luar negeri Emak sakit Angkat telpon kirim aja ke UGD Aku sibuk Baca kerjaan Sampai emak meninggal Kagak pulang Karena anak pada pinter Lagi banyak urusan Makanya punya anak Jangan pinter semua ibu Sisain Biar ada yang bego Satu Karena yang bego Gak kemana-mana Tuh yang tawuran Yang tawuran Pinter itu ibu Punya motor Keluar tawuran Uh ngeri sekarang Celuit menpanjang-panjang Ibu Nah masukin anak-anak kita ke masjid Anak kita nongkrong di dalam masjid Gak bakal Ketabrak motor Gak bakal ketemu temen yang gak bener Karena nongkrongnya di dalam Anak-anak kita masukin ke masjid Gak bakal ketabrak mobil Karena nongkrongnya di dalam Gak mungkin mobil masuk-masuk ke masjid Supir gila kali dia Artinya lebih beresiko gak bu Anak-anak kita kita lepas nongkrong di pinggir jalan Risiko gak bu Masukin ke musholat Belajar mimpin tahlil Lihat imam Jangan bangga ibu punya anak pinter Jangan bangga Rata-rata yang pinter pada ngajarin orang tua Tanah orang tua dipolak Bukan ditambahin Ayo warisan rata-rata habis gak bu Habis Tinggal meteran doang di tembok nempel Tanah udah habis Pinter abang bikin kontrakan Kontrakan 10 bu jejer Eh begitu lagi aja Mau nyunatin jual satu pintu Mau nyekolahin jual satu pintu Abangnya mau kuliah jual dua pintu Bapaknya lagi PA menongkrong di warung Jual empat pintu Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang Siapa orang mau kontrakan Gak ada pintunya Curut pada nyeplos Artinya apa anak bego ibu Bego tapi bener Berapa banyak orang-orang tua kita dulu Dia berjuang tapi gak mau Namanya disebut sebagai pejuang Lillah karena Allah Dia bantu masyarakat mau nyebut Kalau perlu tangan kirinya gak boleh tau Emang udah gak ada tangan Mau ngasih tau bagaimana emang tiga sebelah Tuh orang tua kita dulu benernya tuh Enggak kita mau bantu sumbangan Ambil kamera center Bu supaya keliatan Ya bener Bu di share kemana-mana Viral Sebagai penyumbang terkenal Dunia doang bu akhirat gak dapet apa-apa Adek Udah belum Dengerin dengerin Dulu dulu Bang Haji Akri dulu begitu Kalau ada orang cerama Ustadz mana dengerin Besok nih tua gue bisa nih Tua gue bisa Haji Akri mati Kamu jadi pencerama Begitu dong Jangan ngobrol Jangan sayang Ketadi gitu Pengen punya anak soleh Liatin yang soleh-soleh Begitu Ini mah orang lagi cerama Ngomong aja Naik deh ganti atau gue kasih jigo Masuk ke masjid Latihan tiap hari ngaji Jadi korik Suara cakep Selamatan Syukuran Muludan Rajaban Duit Gak usah mikirin kerja Capek Ini Haji Akri ini Gak nyari duit Tapi duit nyari Haji Akri Begitu dong Enak gak kira-kira dicari duit Pelajarin Liatin orang tua Gak harus kerja Pagi soleh siang malam Dari tanggal 1 Kita kerja Nungguin punya duit Tanggal 30 Kelamaan Kelamaan Keburu habis Sebelum tanggal 30 Begini aja nih Ngaji Tiap hari latihan Uwak 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 Pasti tetangga nyaut Walu kondangan Dibuka suara Biar keras Dibuka mulut Biar kenceng Ntar makronnya cakep Suara jadi bagus Begitu Itu di tempat saya Pagi sore main game Maaf nih deh Eh Pagi sore main game Mulu 24 jam main game Terus Sekarang Matanya copot Jatuh Pluk Masukin lagi Jatuh lagi Pluk Sampai sekarang Ntar sekarang no matanya Nempel Nempel Sekarang kebanyakan main Coba pagi sore siang malam Baca quran Jadi hapis quran Uuuuh Yang punya anak perempuan Rajin Kalau laki namanya hapis Hapal quran hapis Kalau laki perempuan Hafizoh Kalau suaranya cakep Laki kori Perempuan koriah Kalau yang tukang ceramah Laki namanya dai Perempuan Dai nya Dai nya Dauna Daati Da noh Itu yang punya rumah makan padang Ya Dengerin Oh makri begitu dulu Diteng-teng sama orang tua Diikutin tahlil Ngikut Orang tua zikir Illallah La ilaha illallah Nunggu saya liatin Orang tua yang lagi zikir Merem Nah kuenya Ngeser saya tuh Illallah Kan merem tuh Illallah Nah itu Kuenya ngelima Tinggal tiga tuh Gak apa-apa Kalau saya nyolong punya Kiai Karena saya tau Kiai mah Gak bakal protes Ihlas Kiai mah Coba colong punya RT Sendal yang sebelah kanan aja Gue ngomong Ngargain gue Gue RT Masa sendal gue ilang Mana kanan doang lagi Kan jelek banget RT Jalan yang miring Kalau saya sudah akalin Kalau saya mau colong Kalau punya Kiai Karena Kiai mah ikhlas Berkah jadi doa Colong aja punya RW Rumur-rumur Masih inget aja tuh R Tadi nyolong jambu Jambu Kiai Enggak disumpahin Cuman pagi mula Mencret Karena yang bener Didoain Yang gak bener Suruh rasain Bener merasa bu Mencret aja Gak berhenti-berhenti Ya Udah ini udah Hah Udah capek belum Belum Saya tanya saya Ya Nah ngaji dikit Bismillahirrahmanirrahim Lakadakana lakum Firasul Lillahi Uswatun Lagi Lakadakana lakum Firasul Lillahi Uswatun Bapak Hasana Anak Hasana Mah Hasana Berarti keluarga kita Keluarga yang Hasana RT ngaji Hasana RW ngaji Hasana Lurah juga ngaji Hasana Bapak Camat ngaji Wakil Wali Kota Ngaji Hasana Masyarakatnya Ngaji Berarti Kampung kita Kampung yang Hasana Dunianya Dunianya Hasana Akhiratnya Hasana Doanya Pasti Rabbana Atina Fidun Dunia Wafil Akhirati Hasana Wakina Adha Banar Allah Udah segitu juga banyak-banyak Amat ngaji Nanti waktunya makan Makan Sebab Ngaji terus juga gak makan Makan Mati Iya Itu Kalau kiai kuat Kalau saya kan enggak Dari baru nyampe Udah nengok Belah mana nih Bakul nih Karena otak kita Ke garas doang isinya Bang Gaya sih udah bener Setelannya cakep Maka gen saru Maka koko Maka sorban Udah kayak orang bener banget Kentut Dimana Ayo kasih tau saya Dimana ada orang bener Berapa banyak kita sering ketipo Orang yang keliatannya bener Dateng nunduk-nunduk Sopan Bener keliatannya Kita kasih kopi Kita kasih makan Kita kasih ongkos Begitu kita tinggal Motor ilang Keliatannya bener Ternyata bukan orang Kasih tau saya ibu Kalau ada haji akri Begini pakai kain saru Dianggap haji akri udah bener Siapa Gak ada ibu Ada Guru saya Ini bener nih ibu Ini bener nih Halal Katanya halal ini Halal udah Labelnya udah jelas MUI udah ada label halal Guru saya minum Masih nyebut Ya Allah Halalkan yang kami minum Menurut engkau Ya Allah Jadi halal kita Masih menurut manusia Bapak Bagaimana yang halal Menurut Allah Jadi bener Masih menurut kita Bagaimana Bener menurut Allah Belum ketemu Sadakallahul azim Maha benar Cuman Allah Dengan segala firmannya Ikhlas Ikhlasnya kita Bapak Ikhlasnya kita Abang Bukan ikhlas wali Ikhlasnya kita Bukan ikhlas para nabi Ikhlasnya kita Bukan ikhlas orang soleh Ikhlasnya kita Iya kita Begitu kita ungkit Kesel lagi aja Enggak ada habis-habis Ah gua udah Ikhlas Guh ilhasin aja Udah Ilhasin aja Diajak ngobrol Gua kalau dulu Kalau gak ada gitu Mati dia Siapa yang mau Dalin Oh Banyakan dia Berapa banyak orang Yang hidup pura-pura Termasuk saya nih Pura-pura nih Berkaitan kayak orang benar Pura-pura Siapa yang paling benar Kasih tau saya Enggak ada abang Kita lagi kumpul Pengen benar Di tempat yang benar Bikin acara benar Nanti masuk syurga Bareng sama orang yang Begitu doang Makanya kenapa Tawa summa ila ruhi Nyambung-nyambung Sebenar-benarnya kita Enggak mungkin Lodong masuk syurga sendirian Makanya orang tua ngajarin Summa ila ruhi Bapak ini bin Bapak itu Bapak itu tuh bin Bapak nyongono Bapak nyongono Bapak nyongono Yang kuburannya belakangan Bapak nyongono Bapak nyongono Bapak nyongono Bapak nyongono Yang kuburannya Mau dijual anaknya Berapa banyak abang Anak jual kuburan orang tua Ayo Mau benar dimana Ajakrik Keliatannya benar Alah kentut Ya abang Benar itu udah gak ngomong Itu benar Kalau masih ngomong Udah jelas Keliatan Pak Sisa lagi Saya punya guru Saya punya kiai Kalau ngajarin Bebasin aja saya Terus Saya bilang Saya malu kiai Di undang cerama Mulu Malu pakai modal Malu aja terus Ntar juga benar Sampai sekarang Lalu ada malunya saya Iya Di undang cerama Masih nego aja Iya apa Kalau gak nego Gak ngerti Iya Jauh-jauh Becek-becek Wujan-wujan kita Kasih Air teh doang Kan geser Eh Iya Kalau kiai kan diikhlas Dikasih air putih Ikhlas Kalau kita dikasih larutan Kesegung Perasaan Emang gue panas Dalam apa Rasa gue dari rumah Adem Begitu dikasih air putih Emang disini Gak ada apa Kopi apa gitu Dia bukannya minta Di rumah juga air putih Buka kerang Gede banget Makanya mau Kalau ngundang saya Jangan sering-sering Abang Sekali aja Ini di kampung apa tadi Kejaran Ngundang saya Sekali aja Jangan sering-sering Mahal Sayang-sayang Kenapa saya mahal Supaya jangan ngundang saya Ini ngetop Susah Gimana Gue bilang Jangan-jangan Patungan Ya Ini kan udah dipunti 5.000-5.000 aja Kebayar juga gue Akhirnya Ceramah lagi aja Ngetahu Panitia boleh mengutin Emang ceramah begini Gak dosa Dosa ibu Dosa saya Belagi ceramah di masjid Makan kotak amal mulu saya Iya Bener Pengen saya juga Jadi ustaz Jadi kiai Yang kaya Gak usah bayar saya Saya ngaji sampai bebusa Ayo ceramah Begitu Emang gimana Kadang-kadang kita pulang ngaji nih Komandan Ijin Kita pulang ngaji nih Gak bawa parsel Bini marah Katanya ceramah Masa gak bawa apa-apa Terjadi fitnah Akhirnya Bener Ini panitia lagi cerita ini Mas Kalau ustaz ceramah Gak ada parsel Gak ada berkat Itu jadi fitnah Bini suka ngatain Ngaji dimana Masa ngaji Gak bawa apa-apa Jam 3 begini Baru nyamper rumah Ngaji apaan jam 3 Itu makanya Ya maaf ini Maha bukan lagi Minta Buka Supaya ustaz pulang Gak bawa fit Fitnah Gak minta Gak minta Biar ngarti Jadi orang Nyaut panitia Udah disiapin Berarti kena Gue kalah kali Kalau gue minta Kan malu Gitu bang Itu cakep panitia Kasih tepuk tangan buat panitia Mudah-mudahan acara mulu Dan kayak gini Bisa kita bikin Seminggu 3 kali Yang cerama gue terus Capek belum? Belum capek? Gak apa-apa Ketawain aja terus Biar kirang Tawa aja ketawa Jangan pusing-pusing Pengen kaya Pagi sore siang malam Ngelamun Gak bakal kaya P.A bisa Usaha belum Udah nyari modal Akhirnya modal kagak Usaha kagak jalan Akhirnya repot Nyari Ganti buat Bayar modal Jangan pusing-pusing Cari senang aja Punya duit seribu Makan Lihat orang tua kita Makan nasi sama garam Enak kata dia Manis-manis Bener Orang kita pengen makan daging Ngelamun Orang dulu enggak Saya ibu termasuk Maaf sama orang tua yang simple Saya enggak pernah Semasa hidup almarhum Saya diajak ke restoran Makan enak Enggak pernah Paling nungguin Bapak pulang tahlil Dapet daging sekepel Anak 13 Digigitin sama emak saya Nyerang dikit nih Nyerang dikit nih Tersemur Nggak berasa daging Kecap doang Hidup-hidup nih Coba anak kita Yang makan kentaki 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 ini Itu kentaki ayam dari mana Dipotongnya ngadep mana Waktu motong Baca apa Baca apa tahu enggak Tahu enggak Coba bekakak Apa ditinggal Enggak dimakan Padahal itu ada Sumaila ruhinya Barokah Begitu dong Ini kata kadang kita Ngajarin anak Enggak pakai Cara orang tua kita Kita ngajarin anak Cara kita Anak nangis Pungut Nanti ya Kalau mama punya duit Kita beli itu tuh Kentaki yang kita tuh Yang ditipi ditunjuk Kita nangis Dari masih kecil Ampe mata udah timbil Didiemin aja Itu anak nangis Apa kata bapak Diemin aja Ntar juga berhenti Itu butuh Yang dikecilin Yang dihina Makanya kalau kita dihina orang Disakitin orang Ihlas dah Kalau kita direndahin orang Bisa jadi Itu cara Allah Mengangkat derajat kita Setinggi-tingginya Biarin ibu Biarin Kalau kita Dimarahin sama saudara Banda kita udah habis Dimakan saudara Eh bu kecil Warisan orang tua kita Kecil Masih lebih banyak Warisan Allah buat kita Saya ngalamin cerita ibu Sampai saya berani Mengharamkan warisan orang tua Saya gak mau Ntar saya nyari Alhamdulillah Allah kasih Banyakan saya Amo punya bapak saya Biar kan gue Nyomong leher gue kaku nih Ini bukan nyomong doang Emang gue jelas setruk kali Artinya apa Yuk adik-adikku sayang Jangan gara-gara Pontrakan sepintu Ribut Ngapain Kalau ada adik abang Ribut gara-gara motor Gampang kata bapak saya Supaya gak ribut apa Jual motornya Apa yang mau diributin Ya Ayo sekarang Ngaji Ngaji yang cakep Diat imam Bismillahirrahmanirrahim Begitu dong Alhamdulillahirrahmanirrahim Begitu dong Jangan main game mulu Ntar tuanya bego Ya tuanya bego Lihat warisan udah habis Pontrakan udah habis Tinggal pintu doang pada nyinder Engselnya depan lepas Apalagi mudah repin Akal pakai ngaji Tiap hari ngaji Pagi sore siang malam Jadi penghapal Quran Kelar udah Suara cakep kok Suara bagus Udah kemana-mana ngaji Kelar udah Gak usah repot-repot Nyari duit Biar duit Nyari kita Ilmu kiai kan begitu Jangan nyari duit Capek berarti belum jadi orang Biar duit Nyariin kita Baru orang Gitu dong Kayak gue nih Gue belum ngomong Dp udah nyampe Ya bukan nyomong Ya iyalah Ibu bongong Nget saya So bener Ya iyalah Kenyataan kok Emang ngarang apa Saya ngajak kiram Bukan huju Bukan tak kabur Ngajak kiram Supaya adik-adik kita Termotivasi ibu Suruh ngaji Taruh di pesantren Besok jadi ahli kita Ngaji ngaji Ahli kiroat Pelar udah Emang usah sedih-sedih Besok kita meninggal Ada anak yang ngajiin Kalau kita meninggal Anak gak bisa ngaji Punya duit Bayar ustaz suruh ngajiin Kalau duit kagak Anak juga gak ada yang bisa Ngapain emang Jadi kayak mabok obat Ma ngapain Dah udah jam 11 Tercapek Terus-terus dong Ah udah malam Ibu udah bongong tuh Tadi masih ngeliat Udah ketawa kecapean Mengomong Iya sih mata Maka panggung Pikiran kemana-mana Ada yang kerumah Ada yang mikirin suami Wah ingat terpulang Kalau suami galak Ingat pesan saya Apa bu Angkat rak pelan-pelan Angkat rak pelan-pelan Bilang kembali Ketempat asal bu Jelas itu Nas yang bilang Allah yang ngeluarin kita Dari perut emak kita Allah yang ngeluarin kita Dari perut emak kita Tidak emak yang ngeluarin anak Disebut anak Karena keluar dari rahim emaknya Yang keluar dari pralon Bukan orang Curut namanya Benar itu Makanya Jangan capek-capek Ayo emak giram Emak goyang begini Itu di tempat saya Tuh ada nenek-nenek goyang tiktok Harus cekan tiga kali Baru dua kali Mau ketiga bunyi Akhirnya miring jalannya Artinya ada ukuran Udah tua Jangan kenceng-kenceng goyangannya Begitu Kan saya bilang tadi Goyang boleh Boleh Ibadah Ibadah Kau gado-gado goyang Boleh gak Ibadah bukan Coba lihat Kau gado-gado Mak dua bungkus Nih tuh Goyang gak Yang pedas pake karet ya Neng Tuh Kurang asem Mak nih asem Goyang gak itu Ibadah bukan Ibadah Nyari rejeki Buat anak cucunya Bener Coba orang tua kita dulu Gendong anak Goyang gak Goyang Pake sifat 20 lagi Pake Wujudki Dambako Muholah Atulilah Awadisi Kiamuhu Binafsi Wadani Kudret Irodah Dua Anaknya Sampai kegenteng Sampai teriak Mak lewat Saking enaknya tuh Beda Kita megang anak Lagunya pecah seribu Padahal Aku pecah ketuban Perih banget Bener Ayo bareng Wujudki Dambako Mujudki Dambako Mujudki Dambako Mujudki Dambako Wahdani Mujudki Dambako Mujudki Dambako Ilmu Hayat Basar Kalang Semian Basiron kurang gede suaranya kecil banget kecil ngantuk ya suaranya kagak ada abis ketiban lemari biar girang biar girang ya nyanyi lagu-lagu yang cakep di taklim adanya di tempat karaoke gak ada bila Israel datang itu lagu serem sebetulnya Israel mau datang masih dinyanyiin aja karena girang seneng deh majian panjang umurnya masih apa lagi tuh udah berat ketawa lu udah nanggung saya biasanya kalau cerama tuh ngeliat perempuan ketawa girang semangat saya karena paling enak kalau ibu-ibu ketawanya lepas kalau bapak-bapak kan kadang-kadang ketawanya dicicil pencerama diliatin dulu ketawanya dikit sampai kadang-kadang karpet rembes jangan beras kalau cerama ada ibu-ibunya girang semangat saya kalau saya ibu udah niat datang saya datang gak usah jamaah banyak lima aja jamaahnya saya tetap cerama asal yang lima itu panitia penurusan sama dia semua ibu-ibu tapi penjamaah banyak gak ada panitianya akal pake biar ilmu kurang juga ibu itu bapak saya pesennya begitu akal pake gak punya ilmu jangan sok-sokan berilmu iya akal pake masanya terang-terangan aja saya terang-terangan aja saya cerama aja kok ayatnya gak banyak kata nabi juga begitu berlegoan nih walau ayah atu aja gak usah banyak-banyak karena ini siar beda sama basul masail di masjid di taklim ibu nasrib nasib di masjid enak di pondok enak kalau gue disini kurang enak bu namanya siar biar rame biar terang lampunya biar cakep tendanya itu siar kalau ibu bikin maulid cuman tendanya dari atap tiker dua lembar yang datang juga miring-miring bau kain sarung lah pada pules semua yang dagang di pinggiran cuman tahu kuning tahu seksa kelem-kelem-kelem pules itu kan tahu buat aki-aki yang udah gak ada giginya kelem-kelem kenalnya tahu kuning ya bu sama kayak ongel-ongel ongel-ongel itu agar-agar kalau sekarang puding itu jangan anak muda yang makan gak pantas aki-aki yang udah giginya habis sama sekali kasih puding kita lihat dari jauh kelem-kelem habis dua piring setengah ya mak eh girang aja girang jangan dipikirin suami hitam pakai bangun malam ngedo'a ya Allah putihkanlah suami saya agak usah biarin dia hitam yang penting ujungnya lancip begitu ujung pemikirannya biarin suami kita hitam yang penting ditepak jangan ngebul kalau suami ditepak kebul berarti itu separoh oncom irisin cabai terasi bawang goreng aja ini emak juga sih kadang-kadang mau capek mau repot anak udah pada gede masih dipikirin aja tinggal saya suka ngomel sama emak saya begitu kadang-kadang ngomong udah enak banget cakep anak udah pada gede udah pada nikah semua udah bebas yang ini udah nikah yang ini udah rumah tangga bebas baru ngomong dua tiga bulan eh besok begitu mandunya kerja anaknya kerja cucunya ditaruh di rumah agak ada abis-abisnya beruntungnya orang tua kita kesel susah senang sandarannya ke Allah lah ilaha ilaha lah ilaha itu senjata ibu kalau punya suami galak mau nampar gua tampar loh ibu jangan mundur maju kenapa kalau ribut ibu kalah karena ibu gak siap dia kalau suami kalau dibilangin gak ngerti ketampar loh maju beseh gua mau ditampar beseh gua mau ditampar matiin gua sekalian matiin gua tau kalau gua mati lu mau kawin lagi nih taruhan nih kalau gak mundur suami ibu taruhan suami galak di luar doang umis gede bentak sama bini maturun kayak kerak iler kan saya laki kan saya laki bener udah laki-laki gak ada bakal menang lawan ibu ibu mah pinter udah dikasih duit sejuta juga belum dihitung udah ngomong kurang nih kurang begitu suruh ngitung yang dihitung bukan duit bayar didit listrik anak-anak sekolah bukan ngitung duit ngitung urusannya makanya emang gak ada begonya sampai syurga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya syurga lihat telapak kaki bapak gak ada jempol duang gede hitam-hitam kuku udah pada tiengan begitu udah ibu mah hebat udah hebat ibu mah syurga udah amin saking hebatnya ibu ngeden beranak dokter nungguin bidan nungguin dukun beranak nungguin tuh emak lagi ngeden hebat gak itu coba bapak ngeden siapanya mau nungguin adep ini suaminya lagi ngeden depan pintu terus pak terus pak pintu kebuka aja teriak tutup pak bau udah hebat udah emak-emak hebat masuk syurga emak amin ayo aminin dong jangan mengantuk begitu dong diangkat-angkat ini pura-pura banget ibu masuk syurga semua amin kalau ibu punya anak yang meninggal sebelum balik itu nanti ada di pintu syurga nunggu ibu amin jangan dipikirin udah anak udah meninggal jangan dipikirin bikin lagi aja makanya anak jangan 2-3 kayak orang tua kita dulu anaknya 12 10 emak saya anaknya 13 mati 5 gak sedih banyak sisanya kata bapak duit kagak kabungan gak punya nomor rekening gak ada anak banyak hidup tuh kita yang udah punya kerjaan punya gaji ada nomor rekening anak 2 mati 1 tinggal mati lagi 1 mau bikin lagi udah kering keran udah pada mampet mau mana benyanyi udah kagak benyanyi ya ya ayo ayo kasih kesempatan ini kadang-kadang begitu suami mau belum apa-apa teriak ibu di luar ya di luar ya akhirnya gak masuk masuk gak ke dalam-dalam suaminya megangin pintu bagaimana mau keluar dosa ibu ibu pengen masuk suruh ke gampang menungguin ikhlas suami selesai suami gak ada alasan sholat 5 waktu 5 waktu ibu mah enggak bener puasa kita 30 hari laki-laki ibu mah enggak coba si bewak lagi muntah darah kelar ibu ya bener ibu saya gue ngomong ke ketinggian kali ada si bewak muntah darah kena teluh kali dia ya maaf ya pantas saya gak bisa-bisa jadi ustaz ke PA begini lagi si bewak kena teluh tapi ibu ngerti paham dia yang diem aja mungkin habis dikerok kali maafin maafin yang demen dengerin yang gak demen pulang aja gak apa-apa jangan satu-satu sekaligus saya juga udah pengen pulang siapa yang terbaik bukan sekarang nanti kita semua masih audisi yang ketawa mulu apa masuk surga bisa aja yang diem aja bisa jadi masuk surga juga bisa aja ah yang gak jelas kali yang masuk eh enggak surga neraka urusan Allah bukan urusan kita bener ada gak pak fatwa MUI yang mengatakan kalau kamu rajin ngaji saya jamin masuk surga ada gak gak kita masuk surga belajar pok kumpul begini khawatirnya nanti kita mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman kenapa karena gak pernah deket sama kiai makanya saya sebutut-bututnya ibu jadi pelawak jadi artis masih ngaji sampai sekarang walaupun gak bisa-bisa kiai buka kitab saya ikut buka kitab kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab alhamdulillah bisa buka tutup doang sampai sekarang walaupun gak bisa tapi kita tempat hal untuk ilmu itu cakepnya gitu botol saya gak lihat judul dari tadi memperkat ukuah islamiyah itu judulnya udah ini ukuah islamiyah ini akur nih pengajian dunia malangun dunia seluruhnya isinya laknat mulu ibu kata guru saya dunia isinya laknat mulu rumah tangga ada ributnya ribut itu coba kita di tempat kerja ada gak ributnya di talib ada gak ribut ya ini yang namanya yang namanya ukuah islamiyah ini ukuah watonya disini rta ada rw ada palurah ada pacamat ada umumnya mewakili wali kota ada cakep gak itu itu ukuah islamiyah kumpul kita gak ribut kita tetap nkr itu watonya gampang bener ukuah ukuah yang penting ada kuahnya asal ada kuahnya juga enak abang bener dulu saya makan nih nyari-nyari sayur apa kata bapak saya belaku-belaku pakai sayur dicari air thermos itu tuangin ke piring kasih garam kasih nasi sayur namanya tuh diajarin susah bukan diajarin senang makan dulu kan hampir rata-rata kita ngalamin makan sayur bening saya yakin deh dari mukanya keliatan kok iya dulu gak kaya-kaya banget gitu dulu kita semua ngalamin makan sayur bening saya ngalamin abang makan sayur bening sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup gak dibumbuin ngambang semua itu nah ini namanya bukan ceramah ngablu apa aja saya kata penting waktunya habis saya pulang bawa duit kelar pusing-pusing amat mana nanti gak ada yang bener ya bener bukan urusan gue urusan dia iya kan makanya saya kalau ceramah ada panitia aman udah coba coba panitia miring-miring kabur gue udah ini bukan ceramah saya apa aja saya akalin izin komandan maafin kalau bener ya alhamdulillah enggak ya emang kita begitu benernya kita kata kita atau orang belum tentu apalagi kata Allah di lillah aja kita gak nyampe lillah aja gak nyampe kumpul kita kita ngaji mau rawian manakiban tahlilan itu jalan Allah tuh mau di jalan Allah nih kalau udah lillah karena Allah wafillah di jalan Allah nanti ketemu marudotillah ridhonya Allah selesai udah bu ya bener bener abang buruk maafin ya udah malam udah nih 12 ayam aja udah tidur iya ayam tadi maghrib udah naik pada lembak ke atas pohon udah tidur kalau kita masih melekai berarti kita kalah mayang bener ya bu malah cakepan anjing gak dengaran sama kita kita udah tidur anjing masih muter aja jagain kita ya bener anjing mah setia lagi tapi anjing gak pernah berantem manusia-manusia kalau manusia kalau berantem pasti keluar anjing-anjingan ya bener kan itu sama suami kalau udah kesel sama istri monyet lo ada yang begitu tangga saya tuh maghrib-manggir monyet lo meret lo enggak malah dia pengen itu monyet dipakai juga oke ngomong lagi ya bagaimana lagi emang cuma ada semonyet-monyetnya sambil nutupin tuh monyet-monyet ini buat yang dewasa anak kecil gak paham makanya mau ngapa penghormatan namanya penghormatan bu bebasin semua ketawa girang-girang-girang hati senang enak makan kalau ada orang ceramah galak-galak-galak ibu pulang gak enak makan kesel aja jadi pikiran pengen berantem bener kalau kita ketawa-ketawa-ketawa girang-girang-girang kurang lapar makan juga udah enak ya bu ya orangnya udah enak tenang gak banyak urusan Allah panggilnya waktu dia mati juga enak lihat doa kiai ujungnya sering kita pakai wahai jiwa yang tenang yang gak banyak urusan yang gak banyak persoalan yang udah gak banyak pekerjaan ya bu yang udah gak banyak nafsunya bahkan kata kiai orangnya udah gak ada nafsunya gak ada sahwatnya udah mati dia sebelum mati dia matiin semua urusan urusan ini gak mau urusan itu gak mau dia matiin sebelum dia mati kalau orang udah bisa ngilangin nafsunya Allah kasih surga paling tinggi Allah panggil sebelum akhir meninggalnya wahai jiwa yang tenang yang gak banyak urusan pulahlah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridha dan teridha masuklah kamu ke golongan hamba dan masuklah kamu ke dalam syurga